Untuk mengantisipasi bencana alam di wilayahnya, Pemkap Bangka Tengah akan menerjunkan sebanyak 300 personil gabungan. Personil gabungan ini terdiri dari BPBD, TNI Polri, Relawan Bencana, dan personil dari instansi lainnya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafi Rahman mengungkapkan saat ini iklim di sejumlah daerah tidak menentu tak terkecuali di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu harus dilakukan upaya antisipasi oleh berbagai pihak. Ya, ini alhamdulillah hari ini kita apel jangka untuk mengantisipasi kondisi yang kita yakini adanya iklim yang tidak menentu, maka kita perlu mewaspadai segala hal. Dan hari ini kita apel untuk menjalani komunikasi yang baik di antara kita, intersektor terutama, untuk memupayakan supaya hal-hal yang terjadi itu sudah terantisipasi terlebih dahulu, berbaikan dengan bencana yang hadiah ini. Dan ini, yang bilang, kita ajak semua ke pepindah untuk cek-cik kita dalam menghadapi, mengatasi segala hal yang berbaikan dengan bencana nanti. Walaupun personil telah disiagakan, namun Al-Ghafri berharap Kabupaten Bangka Tengah selalu aman dan kondusif. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.